Intro Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Wan Pengembangan Banjarmasin, menggunakan Absolute Poverty Measure atau Ukuran Kemiskinan Mutlak, kasus kemiskinan ekstrim di Banjarmasin sepanjang tahun 2022 adalah sekitar 8.333 keluarga, atau 39.000 jiwa. Kasus kemiskinan ekstrim ini akan menjadi prioritas utama pemerintah kota Banjarmasin untuk dituntaskan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Wan Pengembangan Bapeda Litbang Banjarmasin, menggunakan Absolute Property Measure atau Ukuran Kemiskinan Mutlak, kasus kemiskinan ekstrim di Banjarmasin sepanjang tahun 2022 sekitar 8.333 keluarga atau 39.000 jiwa. Warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini adalah mereka dengan penghasilan di bawah Rp12.000 seharinya. Kepala Bapeda Litbang Banjarmasin, Ahmad Sauki, Weta Kuni Prima TV, Bayi Sukan Rabu, 1 Pebuari 2023, membedakan ada beberapa faktor terjadinya kemiskinan ekstrim diantaranya pendidikan, kesehatan, akses Banyu Barasi, rumah Kadalaya Kuni, produktivitas wan penghasilan yang rendah. Kasus kemiskinan ekstrim ini menjadi prioritas utama pemerintah kota Banjarmasin untuk dituntaskan sejalan dengan instruksi Presiden Inpres No. 4 tahun 2022 yang menyatakan, Kepala Tenwan Kota di seluruh provinsi harus melakukan pengentasan kemiskinan menuju 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024 mendatang. Dalam menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrim ini, menurut Ahmad Sauki, perlu adanya kolaborasi seberatan pihak dengan melibatkan warga dan berstatus kemiskinan ekstrim dalam berbagai kegiatan di setiap intansi di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin. Ketika ekstrim di kota Banjarmasin itu adalah salah satu prioritas pengentasan di mana warga Banjarmasin itu sekitar 8.333 keluarga. Keluarga di resitnya 39.000 jiwa. 39.000 jiwa. Yang bertakut miskin ekstrim, salah satu karakteriannya itu penghasilan 12.000 jiwa. Baru Perumahan yang menjadi kolaborasi kemudian yang menjadi kolaborasi dan dan sesuai dengan infes kemudian ditegaskan oleh presiden pada saat telefon pemerintah daerah ...saya akan langsung di... ...saya akan langsung di... ...saya akan langsung di... ...saya akan langsung di... ...papak-papak yang berat... ...mengukup profesi harus memutaskan... ...papak-papak yang berat... ...di 2024. Amat Sauki meminta... ...aparatur sipir negara... ...di lingkungan pemerintah kota... ...untuk mengaktifkan... ...jakat profesi di Badan Amir... ...Jakat Nasional Banjarmasin. Kemudian, duitnya yang terkumpul... ...disalurkan pada warga... ...dengan status kemiskinan ekstrim... ...di Bancarmasin.